selamat menikmati langsung saja pembahasan pertama mengenai pendekasan sistem pendekasan sistem adalah serangkaan langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami solusi alternatif telah dipertimbangkan dan solusi yang dipilih itu telah berhasil kemudian ada urutan langkah-langkah yang pertama itu ada upaya persiapan dengan langkah pertama melihat perusahaan sebagai suatu sistem kemudian mengenal sistem lingkungan dan identifikasi subsistem perusahaan kemudian ada bagian yang kedua adalah upaya definisi melanjutkan dari upaya persiapan tadi jadi ini langkahnya adalah melanjutkan analisis dari tingkat sistem ke subsistem kemudian menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu jadi urutan itu menentukan prioritas disini ada tujuh unsur yaitu mengevaluasi standar membandingkan output system dengan standar mengevaluasi manajemen prosesor informasi input dan sumber daya input proses transformasi dan yang terakhir adalah mengevaluasi sumber daya output kemudian bagian yang ketiga ada upaya solusi yaitu mengidentifikasi solusi alternatif mengevaluasi solusi alternatif memilih solusi terbaik mengimplementasikan solusi tersebut dan yang terakhir menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan dari solusi itu sendiri selanjutnya adalah membahas mengenai SDLC SDLC adalah siklus hidup pengembangan sistem dia merupakan aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi kemudian adalah SDLC tradisional yaitu penerapan pendekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem dan memiliki semua unsur pendekatan sistem dasar jadi tahap pengembangan itu agar berhasil dia harus melalui perencanaan analisis desain implementasi dan penggunaan SDLC tradisional disebut juga sebagai pendekatan air terjun karena dia mengikuti satu pola teratur dan dilakukan dari atas ke bawah selanjutnya adalah prototyping prototyping adalah proses pembuatan prototype disini ada dua jenis prototype yang pertama ada prototype evolusioner yang terus menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna sistem baru pengembangan prototype evolusioner itu yang pertama mengidentifikasikan kebutuhan pengguna kemudian membuat satu prototype menentukan apakah prototype itu bisa diterima atau tidak kemudian adalah menggunakan prototype sedangkan jenis prototype yang kedua itu ada prototype persyaratan yaitu cara mendefinisikan persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna itu tidak bisa menyampaikan atau mengungkapkan dengan jelas kebutuhannya pengembangan prototype persyaratan ini pada langkah pertama sampai ketiga itu sama dengan pada prototype evolusioner dan dilanjutkan oleh membuat kode sistem baru menguji sistem baru menentukan apakah sistem baru dapat diterima dan membuat sistem baru menjadi sistem produksi selanjutnya disini ada daya tarik versus potensi kesulitan dari prototype jadi daya tarik prototype itu ada membaiknya komunikasi pengembang dengan pengguna kemudian pengembang bisa bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna kemudian pengguna lebih aktif dalam pengembangan sistem hemat waktu dan usaha dalam pengembangan dan implementasi menjadi lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan kemudian potensi kesulitannya ada terlalu terburu-buru dalam menyerahkan prototype ini menyebabkan hasil usaha yang cepat dan kotor kemudian adanya kemungkinan realita yang tidak sesuai dengan harapan evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien dan antar muka komputer dengan manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping itu tidak mencerminkan teknik desain yang baik selanjutnya pengembangan aplikasi cepat yaitu kumpulan strategi metodologi dan alat integrasi dan ruang lingkup yang terdapat dalam suatu kerangka kerja rekayasa informasi dan ada unsur penting dari rat yang pertama ada manajemen kemudian ada orang kemudian ada metodologi dan alat-alat selanjutnya adalah pengembangan berfase jadi pengembangan berfase itu pengembangan dalam sistem informasi yang memiliki enam tahap yang pertama adalah investigasi awal dengan mencari masalah kemudian analisis persyaratan fungsional kemudian yang ketiga ada desain komponen dan antarmuka kemudian konstruksi awal dengan membuat dan menguji software dan data kemudian konstruksi akhir dengan membuat sistem dan integrasi software dan yang terakhir adalah pengujian dan pemasangan sistem kemudian pembahasan yang ketujuh adalah desain ulang proses bisnis atau BPR BPR ini dia mempengaruhi operasi teknik informasi dalam perusahaan yang pertama teknologi informasi menggunakan BPR untuk mendesain ulang sistem yang hidupnya itu tidak bisa ditolong dengan hanya melakukan penanganan biasa kemudian menerapkan BPR pada operasi utamanya selanjutnya inisiasi strategis proyek BPR jadi BPR ini berpotensi memiliki pengaruh pada perusahaan dan operasinya inisiasi strategis menciptakan dua teknik menerapkan BPR yang pertama ada rekayasa terbalik yaitu proses analisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur dan saling keterhubungan diantara unsur-unsur tersebut juga untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi kemudian teknik yang kedua adalah rekayasa ulang dan merancang ulang sebuah sistem untuk mengubah fungsionalitasnya selanjutnya adalah mengenai SDLC tradisional prototyping terak pengembangan berfase dan BPR dalam perspektif jadi mereka semua ini adalah sebuah metodologi dimana SDLC tradisional adalah penerapan penekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem dan memiliki unsur penekatan sistem dasar dari identifikasi hingga penggunaan sistem sedangkan prototyping adalah singkatan dari pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemenuhan kebutuhan pengguna dan RAT adalah pendekatan alternatif dari fase desain dan implementasi dari SDLC selan 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 metodologi itu memandu para pengembangan sistem ketika mereka membuat sistem nah sebelum pada bab ini kita telah mempelajari bahwa ada alat pengodelan data yaitu diagram relasi dan diagram kelas kemudian pendekatan yang dipicu oleh data dan proses Pada awal pengembangan sistem komputer, ini yang diperhatikan adalah prosesnya yang akan dikerjakan oleh komputer sebagai kebalikan dari data yang akan digunakan. Kemudian munculnya sistem manajemen database, ini menarik perhatian terhadap pentingnya desain data. Selanjutnya, pembahasan yang ke-10 adalah pemodelan proses. Yang pertama ada diagram arus data, yaitu penyajian grafik dengan menggunakan 4 simbol untuk mengilustrasikan pengalirnya data melalui suatu proses yang saling berhubungan. Simbol-simbol tersebut mencerminkan unsur-unsur lingkungan dengan sistem berinteraksi, yang biasanya disebut dengan terminator. Kemudian proses merubah input menjadi output, kemudian arus data yang terdiri atas sekumpulan unsur berhubungan secara logis dan bergerak dari satu titik ke titik lain. Dan yang terakhir ada penyimpanan data. Jadi, diagram arus data ini memiliki tingkatan. Yang pertama adalah figur nol diagram, kemudian ada diagram konteks, dan ada diagram nomor N. Kemudian yang kedua ada kasus penggunaan, yaitu urayan naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dan sistem sekunder. Selanjutnya, kapan kita harus menggunakan DFD dan kasus penggunaan. Jadi, ini digunakan selama tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. DFD itu mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan, sedangkan kasus penggunaan itu memberikan detailnya. Selanjutnya, yang ke sebelas, kita membahas mengenai manajemen proyek. Ada istilah yang pertama adalah steering committee scene. Dia terdiri atas eksekutif puncak yang tugasnya itu menjalankan strategi yang dibuat oleh committee executive. Fungsi utamanya adalah menciptakan kebijakan, mengendalikan fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Kemudian ada istilah kepemimpinan proyek, yang mengarahkan tim proyeknya dalam pengembangan sistem informasi sepanjang masa proyeknya. Kemudian ada mekanisme manajemen proyek, yang didasari oleh rencana proyek. Setelah berhasil mendefinisikan tujuan proyek, kendala, dan ruang lingkupnya, kemudian mendefinisikan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara umum. Setelah itu, lebih dirinci lagi, menjadi lebih spesifik. Nah, format yang populer adalah grafik game, yang mengidentifikasi pekerjaan siapa dan kapan dilaksanakan. Kemudian adalah dukungan web bagi manajemen proyek. Jadi, ada dukungan dari sistem manajemen proses yang berbasis software dan juga internet. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai mengestimasi biaya proyek. Jadi, semua metode dari estimasi biaya proyek itu mengandalkan tiga komponen, yaitu informasi, pengalaman historis, dan pengetahuan. Di sini input estimasi biaya itu berupa kebutuhan sumber daya, tarif sumber daya, dan estimasi durasi aktivitas. Dan selanjutnya ada alat dan teknik. Jadi, di sini menggunakan estimasi analogi menggunakan biaya aktual serupa yang telah terjadi pada masa sebelumnya sebagai alat pertimbangan. Kemudian ada estimasi dari bawah ke atas, ada alat-alat terkomputerisasi, dan model-model matematis. Kemudian output dari estimasi biaya adalah estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibabankan ke proyek. Dan biasanya ini menyatakan dalam unit keuangan yang berlaku, misalnya dolar dan euro. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.